Beginilah cara membuat minyak kelapa yang dilakukan oleh Nenek Sugiem 70 tahun. Warga Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ini sudah 15 tahun membuat minyak kelapa. Di rumahnya, Nenek Sugiem biasa membuat minyak kelapa atau yang sering disebut lengok lentik yang biasa dijual kepada langganannya. Dan sebagian dipakai sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Karena saya punya kelapa sendiri, terus dijual itu murah. Jadi sayang, lalu ini saya bikin minyak. Terus saya jual minyaknya, saya jual itu ampas minyak itu namanya blum-blum. Untuk penjualan, duster juga? Kalau penjualannya, itu ya dari tetangga, teman dekat, saudara. Cara Nenek Sugiem membuat minyak kelapa masih dengan cara tradisional. Dimulai dari memarut kelapa dan membuatnya menjadi santan. Santan kemudian direbus hingga mendidih. Setelah sekitar 45 menit, rebusan santan akan mengeluarkan gumpalan busa putih. Setelah itu, rebusan itu dibiarkan dingin dulu, lalu rebusannya disuling untuk membuang endapannya. Terakhir, minyak kelapa tinggal diwadahi di tempat yang telah disediakan. Butuh ketekunan dalam membuat minyak kelapa ini. Sebab harus selalu diaduk rebusannya, agar tidak hangus dan lengket. Butuh waktu sekitar 5 jam dalam proses pembuatan minyak kelapa secara manual ini. Nenek Sugiem biasa membuat minyak kelapa berdua bersama anggota keluarganya yang lain. Hasilnya dijual dengan harga 80 ribu rupiah per liter. Relatif mahal memang. Sebab para pembeli rata-rata memesan untuk keperluan khusus seperti untuk terapi. Selain itu, minyak kelapa juga beberapa kali dipakai untuk menggoreng pengganti minyak goreng yang berasal dari sawit. Minyak kelapa memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada minyak sawit, sehingga tak cepat jadi jelantah dan lebih awet saat dipakai untuk menggoreng. Simon Bagus, Mohamad Herlambang, CTV